Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan pioner. Gimana kabar di saat siang hari ini? Media luar negeri, teman-teman, ya. Saya bacakan, mengapa jaringan P? Bukan mata uang kripto biasa. Ada ini ya. Ini. Digital Asset. Oke, bukan, ya memang aset digital, tetapi bukan hanya kripto biasa, ya. Kita perlu paham ini, teman-teman. Bagi yang sering melihat video-video saya juga, ya. Mengapa jaringan P? Bukan mata uang kripto biasa, ya. 5 Agustus, ya. Ini kemarin, ya. Berita kemarin. Dalam dunia mata uang kripto yang terus berkembang, pendekatan unik, Pinetok telah memicu perdebatan yang cukup besar. Di tengah volatilitas yang melanda pasar kripto. Beberapa pihak berpendapat bahwa Pinetok tidak boleh dinilai menggunakan metrik yang sama yang diterapkan pada mutuang digital lainnya, seperti yang diungkapkan oleh pengguna Pinetok. Kurian ManPi. Sampai Anda melihat Bitcoin Ancelok, seperti pasar kripto lainnya, jangan bicara kepada saya tentang pasokan kapitalisasi pasar atau detail lainnya, tidak relevan. Jaringan P pendekatan unik salah satu alasan utama mengapa Pinetok dianggap unik terletak pada proses penambangan yang inovatif. Tidak seperti kebanyakan mata uang kripto yang memerlukan perangkat keras mahal untuk menambang, Pinetok memungkinkan pengguna untuk menambang koin melalui perangkat seluler mereka. Model ini mempromiskan inklusivitas yang memungkinkan kelayak lebih luas untuk berpartisipasi. Pasokan dan kapitalisasi pasar bukan fokus utama. Mata uang kripto tradisional seringkali berfokus pada masalah keterbatasan pasokan dan kapitalisasi pasar. Namun Pinetok menekankan keterlibatan dan adopsi komunitas sebagai metrik utamanya. Dengan mendorong penggunaan koin secara lebih luas dalam transaksi sehari-hari, Pinetok bertujuan untuk menambah nilai di luar sekedar angka pasar. Volatilitas pasar strategi yang berbeda Pasar mata uang kripto terkenal sangat fluktuatif dengan banyak aset digital, mengalami lonjakan nilai yang dramatis diikuti oleh penurunan tajam. Pendekatan kas Pinetok dapat menawarkan strategi yang dirancang untuk mengurangi fluktuasi pasar ini. Meskipun ini belum sepenuhnya diuji, strategi jaringan dapat memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Bagi para pelopor Pinetok, hal ini mungkin menyiratkan fokus pada bagaimana jaringan tersebut berevolusi dan terintegrasi dalam ekosistem yang lebih luas. Meskipun Pinetok belum menghadapi dampak pasar yang sama seperti mata uang kripto lainnya, komunitasnya tetap berharap bahwa inovasi dan adopsi yang berkelanjutan akan membentuk masa depan. Model unik dan pendekatan yang fokus pada komunitas dari Pinetok memberdayakan, membedakannya dari mata uang kripto lainnya, meskipun metrik tradisional seperti kapitalisasi pasar dan pasokan mungkin tidak sepenuhnya menangkap potensinya. Pinetok terus maju dengan visinya yang unik, hanya waktu yang akan membuktikan apakah model ini akan berhasil. Pinetok, tetapi untuk saat ini Pinetok menunjukkan bahwa ia memiliki lebih banyak hal yang ditawarkan daripada sekedar angka grafik pasar. Oke, teman-temannya itu informasi dari luar tentang Pinetok yang terus membahas tentang Pinetok. Jadi boleh dibilang berita terkini tentang Pinetok. Oke, teman-teman tetap semangat. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Selamat beraktifitas ya. Dan sebentar kita lihat lagi komentar-komentar. Sampai ketemu lagi. Salam sukses.